Vaksinasi pada target akan menjadi wajib dalam rangka... Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dilakukan jika cakupan vaksinasi dosis pertama bagi penduduk dewasa secara nasional sudah mencapai 70% dan juga vaksinasi lansia telah mencapai lebih dari 60% dari sasaran Dalam konferensi per secara virtual selasa 2 November Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 ini mengatakan pemerintah berusaha mencapai target vaksinasi itu pada akhir tahun 2021 dengan sasaran vaksinasi kepada 26,4 juta anak sebanyak 2 dosis per orang Untuk itu, vaksinasi tersebut bersifat wajib demi melindungi diri sendiri dan orang sekitarnya Dan vaksinasi ini dimulai dari kabupaten kota yang telah memenuhi target tersebut Kemudian pemerintah berusaha mencapai target ini di akhir tahun 2021 Nantinya target vaksinasi pada anak menyentuh sekitar 26,4 juta orang dengan kebutuhan 2 dosis per orang Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bepom, resmi memberikan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun Vaksinasi bagi anak menjadi suatu yang penting mengingat kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dimulai Izin penggunaan vaksin tersebut dilakukan dengan kehati-hatian Berdasarkan dari hasil uji klinik fase 2 Yang menunjukkan bahwa imunogenitas atau kemampuan vaksin dalam memicu respon imun tubuh Besar untuk anak yakni mencapai 96,5% Tim kantor bitantara mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya